Pemilihan Ketua OSIS merupakan salah satu bentuk demokrasi di sekolah. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh warga memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan. Pemilihan Ketua OSIS biasanya diikuti oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah memiliki hak yang sama untuk memilih pasangan calon yang mereka inginkan dan percayai. Sistem pemilihan dilakukan dengan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia Pemilihan Ketua OSIS dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS periode 2022-2023. Panitia Pemilihan Ketua OSIS dipilih dari beberapa anggota MPK. Panitia Pilketos di sini bertugas untuk membuat susunan acara, mempersiapkan peralatan, dan melaksanakan Pilketos. Pasangan calon nomor 1 dalam Pilketos ini yaitu Aldrian dan Raka. Dan pasangan calon nomor 2 dalam Pilketos ini yaitu Fawaz dan Andreas. Pemilihan Ketua OSIS Menunjukkan siswa berbagai yang baik, perawasan luas, dan pergota royong. Misi Satu, mengembangkan makat dan potensi siswa dengan menilanggarakan berbagai latihan. Dua, ada menilakan daya baja di kalangan para siswa. Tiga, menilanggarakan kegiatan sosial yang menyesatkan asas pergota royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejata bagi kita semua. Pernahakan, nama saya Kwasmika Rambuki, calon ketua OSIS nomor 2. Saya Andreas Nathaniel, calon wakil ketua OSIS nomor 2. Jadi di sini kami akan menanggalkan visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS. Misi kami adalah menjadikan OSIS sebagai jembatan dan wadah yang cepat tanggap dalam menampung kreativitas, aspirasi, dan inspirasi siswa. Mewujudkan OSIS yang unggul yang mengembangkan solidaritas serta toleransi antara sesama terutama di lingkungan SMA 595. Misinya, menjalankan kepengurusan yang bersifat demokratis, mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS dalam bekerjasama dengan ekstrakulikuler. Yang terakhir, meningkatkan kualitas siswa dengan dua CB, cepat tanggap, cerdas, dan berkarakter yang baik. Sekian, itu itu misi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan ketua OSIS dilaksanakan oleh penitia dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Di sini, para pemilih berhak memilih pasangan calon pilihan mereka yang mereka inginkan dan percayai. Peserta pil ketos melakukan check-in dan mengambil surat suara untuk melakukan proses mencoblos. Lalu, setelah itu memasukkan surat suara ke kotak suara. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Setelah dilaksanakannya pil ketos, panitia pil ketos kembali melakukan tugasnya, yaitu melakukan penghitungan suara hasil dari pil ketos, untuk diumumkan pemenang suara terbanyak sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panikia pemilihan kedua dan wakil ketua OSIS SMA 505 Tanjera ingin mengumumkan hasil suara yang telah kami hitung kemarin. Berdasarkan perhitungan telah ditetapkan pasangan calon nomor 2 oleh kedua dan wakil ketua OSIS SMA 505 Tanjera, dan wakil ketua OSIS 2022-2023. Terima kasih atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampai nomor 2 yang menang, pasti perhitungannya ada yang curang. Baik, maaf kalau gitu kan. Baik, untuk patuan pemenang, apakah ada yang ingin ada yang ingin ada sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunggu kami dan memilih kami menjadi petua OSIS di SMA 505. Kami akan berusaha semaksimal menjalankan visi-visi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai jembatan dan warna yang bertanggap dalam menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa. Mewujudkan OSIS yang unggul yang mendapatkan solidaritas serta toleransi sama, terutama di lingkungan SMA 505. Lalu misinya yaitu menjalankan pengurusan yang bersifat demokratis. Yang kedua, mengoptimalkan peran serta fungsi OSIS dalam bekerjasama dengan ekstra-klikuler. Dan terakhir, meningkatkan kualitas siswa dengan dua CB. Cepat tanggap, cerdas, dan berkarakter yang baik. Sekian, itu aja mungkin yang bisa habis sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.